Lupa, jadi kenapa kita memerlukan belajar Inggris maritim? Jadi kan bahasa Inggris sudah ada, tapi kok kita perlu belajar bahasa Inggris maritim? Jadi ini pengantinnya, dan kemudian nanti next minggu depan bisa kita akan belajar tentang, baru kita masuk pak ke peristilahannya, ke bagian-bagian utama kapal, ke personal datang. Jadi sekarang baru pengenalan dulu ya? Ya ini pengenalan tentang Inggris maritim. Inggris maritim, oke. Saya juga baru tahu nih. Karena kemarin banyak tuh yang bertanya-tanya, kok di Inggris maritim ya? Jadi kita akan berbincang-bincang banyak tentang ini ya. Berarti ini SMK di kemarciman di bawah Hantua atau berdiri sendiri? Ada yang berdiri sendiri, Pak. Jadi kalau yang sekolah saya itu, dia SMK Negeri Tujuh Kota Kupang. Jadi SMK Negeri itu, tapi ada jurusan pelayarannya. Dan maritim. Oke, oke. Iya, Pak. Siap, Ibu. Pelayaran daerah Kupang ya cocok lah ya. Banyak yang berlayar. Daerah Kepulauan nih, Pak. Betul, daerah Kepulauan. Ibu, nanti Mbak Meli kasih tahu abang-abangnya kalau udah mau mulai ya. Oke, siap, siap. Mbak Meli dimulai saja. Dimulai saja masih jam 9. Mbak Meli, kedengaran ya suara saya ya. Kedengaran, Bu. Oh ya, syukur. Alhamdulillah. Baik, adik-adik semua atau sahabat rumah belajar, sudah hadir bersama kita Ibu Maria Gloria... Nah, bersama Ibu Maria Gloria Goretti Waturaka dari SMKM 7 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu ini duta rumah belajar, tahun berapa Ibu? Tahun 2017, Pak. Nah, 2017 berarti masih yang awal-awal ya, Ibu ya? Awal, angkatan pertama. Angkatan pertama. Selamat Ibu, terima kasih banyak Ibu mau bergabung bersama program Sapa Duta Rumah Belajar di kelas daring ini. Jadi kita membuka kelas ini dalam rangka mensupport belajar dari rumah, Ibu. Karena kondisi saat ini ya, banyak adik-adik yang butuh materi untuk bisa belajar dari rumah. Nah, ini salah satu fasilitas yang disiapkan oleh Kemendikbud, lalui program Duta Rumah Belajar. Jadi kita punya program Rumah Belajar dan di dalamnya ada kelas Sapa Duta Rumah Belajar. Nah, siang ini mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Inggris SMK. Ibu akan, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tentang topik bahasa Inggris kemarinan. Iya, siang. Nanti kok mungkin waktu dan tempatnya kami persilakan. Iya. Halo sahabat rumah belajar, selamat pagi. Khususnya juga untuk keadik-adik yang tingkat SMK, di mana saja berada. Tapi pembahasan kita kali ini tidak dibatasi, tetapi untuk semua saja pasti bermanfaat. Terima kasih. Usaha kita, dukungan kita dengan mengajar dan belajar dari rumah, dapat menyemangati, dapat mendukung pahlawan medis kita. Baik, kita Pak Gali mungkin bisa disenang materinya ya. Ya, oke siapa. Selamat datang di teman-teman semua yang mau pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom chat atau Q&A. Selamat datang di teman-teman semua yang mau pertanyaan. Kita sama-sama dapatkan anda. Silahkan Ibu. Ya, welcome to English Class Maritime Department Vocational School. Saya Maria Gloria dan kita hari ini kita akan belajar pengantar English Maritime. Jadi, Reasons to Use Maritime English. Kata kuncinya di sini ialah English Maritime ya. Setelah mempelajari, setelah kita mendengar materi kali ini tentang pengantar English Maritime, diharapkan siswa mampu untuk mengenal dan memahami mengapa bahasa Inggris Maritime itu wajib dipelajari dalam dunia kemaritiman. Dan audiens juga bisa mengenal peristilahan umum dalam bahasa Inggris Maritime yang sesuai dengan AIMO, SMCP, International Maritime Organization, Standard Marine Communication Phrase. Jadi, ada acuannya mengapa kita perlu belajar tentang Inggris Maritime. Sama halnya dengan Tourism in English, Accounting in English, Army in English, atau juga International Finance in English. Maritime English termasuk dalam English for Specific Purpose. Jadi, bahasa Inggris yang dipakai untuk tujuan khusus. The question is, we must use English. Kenapa kita pakai English dalam kemaritiman? Kok bukan Indonesian Maritime or Japanese Maritime? Because English is international language. Who speaks English in the world? Yang berbicara bahasa Inggris di seluruh dunia ini sebagian besar negara-negara. Kanada, India, ada beberapa negara di Asia, beberapa negara di Afrika, Australia, New Zealand. Begitu banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, kita kebayang enggak? Dua kapal yang berbendera berbeda bertemu di laut. Masing-masing dengan bahasanya sendiri akan terjadi apa ya? Miscommunication. Jadi, dua kapal, satu bendera Jepang, satu lagi bendera yang bendera berbeda. Kita bisa lihat kalau kapal-kapal di samudera, di laut lepas, yang dari bendera negara berbeda, akan kesulitan untuk berkomunikasi. Untuk itu, kita menggunakan Maritime English. Ada kesepakatan, ada AIMO, International Maritime Organization. Jadi, di sini bagaimana kita sedikit tahu reasons to use English Maritime. Maritime English for Deck and Engine Department is designed to provide and improve the English skill of students for both maritime and general purpose in accordance with AIMO model course 3.17. Jadi, bahasa Inggris untuk nautika dan teknika jurusan pelayaran, itu didesain untuk meningkatkan, untuk menyediakan keahlian bagi siswanya yang sesuai dengan standar AIMO, International Marine Organization, model course 3.17. Jadi, ini sudah baku, untuk bahasa Inggris maritim, sudah ada standarnya disebut model course 3.17. It's necessary to indicate the phrase in this vocabulary are to be used. The volume messages may be sent. Please use the standard marine navigational vocabulary. And, ada replay, I will use the standard marine navigational vocabulary. Jadi, apabila kita melakukan komunikasi, biasanya, apabila kita contoh menggunakan radio kontak atau komunikasi kita, akan diminta dengan menggunakan standar marine navigational vocabulary. Dan, itu sudah baku. Itu sudah ada ketetapannya. Kemudian, yang memberi pesan, dia harus mengulang lagi kata-katanya, I will use the standard marine navigational vocabulary. Jadi, dalam bahasa Inggris maritim, sudah ada aturan organisasi dunia yang mengatur bagaimana memberi pelajaran atau materi-materi untuk Inggris maritim. Dan, yang mengatur komunikasi antar kapal, komunikasi dalam dunia pelayaran di seluruh dunia. Jadi, untuk menghindari miskomunikasi dalam dunia pelayaran. Di sini, kita masuk. Reasons to use maritime English. Yang pertama, ya, alasan kita menggunakan maritime English. Safety, ya, keamanan. On board a ship, ship to ship, ship to shore. Ya, jadi, bagaimana kita di atas kapal itu sendiri, ya, antar kapal, kemudian dengan radio. The language normally used on board a ship is the national language of the crew. Ya, jadi, normalnya, biasanya bahasa yang digunakan di atas kapal, di atas kapal, ya, itu biasanya bahasa nasional dari kru itu sendiri. However, cruise of ships trading internationally must necessarily conduct navigational and safety communication with person who may be unable to understand the national language. As navigational and safety communication must be precise, simple, and ambitious. So, as to avoid confusion and error, there is a need to standardize the language used. Ya, jadi, idealnya memang sebagai contoh, saya bangsa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia di atas kapal. Sepat, ya, tetapi di kapal itu biasanya ada berbagai bangsa, ada berbagai negara, yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengerti. Bisa dibayangkan apabila saya naik kapal pesiar, kemudian naik kapal pesiar di Singapura, kemudian ada beberapa bangsa, biasanya di Singapura itu ada bangsa India, China, kemudian penumpang-penumpang juga dari berbagai negara. Dan akan seru, ya, akan ramai sekali kalau masing-masing kita berbicara dengan bahasa kita masing-masing. Bisa dibayangkan tuh kayak apa jadinya, ya. Jadi, kita ada aturannya tentang dunia pelayaran. Nanti, next, kita akan belajar lagi lebih seru tentang instruksi-instruksi di atas kapal. Bagian-bagian di atas kapal. Personal data dari kru. Bagaimana kita membuat personal data. Jadi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan ini pengantar, ya. Jadi, bagaimana bahasa Inggris itu, bahasa Inggris Maritim itu yang simple. Unambiguous. Jadi, tidak rancu, ya. Tidak mempunyai dua arti. Yang membingungkan, tetapi satu saja dan pasti. Ya, itu Inggris Maritim. Inggris Maritim itu asik, loh. Ya, jadi adik-adik tidak harus kita sekolah di pelayaran dulu. Baru kita bisa belajar tentang Inggris Maritim. Inggris Maritim itu seru. Kemudian, selain safety, ya, untuk keamanan. Untuk menghindari dari miskomunikasi tadi. Ada juga emergency. Kebayang nggak, teman-teman, adik-adik. Kalau kita di atas kapal, nih, ya. Ada kebocoran. Kemudian, bahasa apa yang kita lapor? Untuk mengirim pesan lewat radio. Jadi, AIMO, organisasi internasional itu, ya, pelayaran, sudah ada aturan-aturan bakunya. Ya, ya, di sini ada contoh. Mayday, mayday, mayday. I'm on fire. I'm on a fire after explosion. Jadi, kalau itu yang sudah sekarat, ya, bisa dibilang. Jadi, sudah kapal terbakar. Ya, kapal terbakar. I'm on fire. Kemudian, it's to be used to announce a distress message, ya. Kita menggunakan mayday, mayday, mayday. Kita ucapkan sebanyak tiga kali, berturut-turut. Kemudian, ada lagi pan-pan, pan-pan, pan-pan. I have problem with engines. I have problem with engines. Ya, jadi untuk dari mengangkat teleponnya, radionya. Is to be used to announce an urgency message. Ya, jadi ada pesan yang penting sekali. Ada masalah nih sama mesin kapal saya. Ya, seperti itu. Jadi, kemudian ada lagi pesan is to be used to announce a safety message, ya, secure it. Jadi, itu juga diucapkan tiga kali secara berturut-turut. Ya, jadi dari mayday, mayday, mayday. Ada pan-pan, 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 ya, tiga kali berulang-ulang. Bisa dilihat di gambar juga, ya. Ada kapal yang terbakar dan ada kapal lain yang membantu menyeramkan air. Berarti ada komunikasi yang baik, ya. Ya, di antara kedua kapal tersebut dan pasti dimengerti, ya. Kemudian, English, maritime English juga sangat berguna untuk study. Apabila kita belajar ke luar negeri atau, ya, kita wajib belajar walaupun di daerah terpencil pun apabila sekolah pelayaran wajib hukumnya, adik-adik. Ya, wajib hukumnya kita belajar Inggris Maritim. Ada banyak literasi di situ. There are many books, literasi in English yang kita akan ketinggalan, ya, kalau kita tidak mengerti. Dan buku-bukunya itu buku-buku baku yang semua negara menggunakan buku itu juga. Jadi, asiknya belajar Inggris Maritim itu, ya, tadi, untuk menghindari MBJs, ya. Jadi, ada kesamaan, kesamarataan materi untuk maritim di seluruh dunia, bisa dibilang, ya. Karena ada organisasi yang mengaturnya. Kemudian, bisa juga make a friend. Make a friend study. Kita, walaupun dari berbagai negara, ya, kita bisa berteman, kita bisa saling jadi saudara, ya. Apabila kita mengerti, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ada satu cerita, adik-adik. Bisa, ini bukti nyata, ya. Bukti nyata betapa bahasa Inggris itu dapat menolong seseorang. Kalian ingat tidak, ya, 2018, akhir, ya, atau pertengahan, ya, pertengahan itu. Ada cerita tentang Aldi. Aldi yang terombang ambing di laut selama tiga bulanan, ya. Aldi Novel Adilang, 19 tahun, warga desa, Kabupaten Minahasa Utara, yang dikabarkan hilang, dan terbawa arus deras di perarian Manado, tepatnya 14 Julai 2018, ya, jadi, satu tahun lebih yang lalu. Saat itu, ya, Aldi yang seharusnya menikmati hasil tangkapan ikan, ya, ternate di Pulau Doi itu, ternyata ada, mengalami musibah, ya, ada angin kencang yang bertiup dan membuat tali rakitnya itu terlepas akibat gesekan tali yang kuat pada bantalan rakit temannya. Kemudian, rakitnya yang seperti rumah kecil di sawah, ya, kalau kita lihat, itu dia terombang ambing, ya, dia terlepas, teman-temannya tidak berdaya, perusahaannya juga yang di mana Aldi bekerja juga tidak berdaya untuk membantu. ya, kemudian dia terombang ambing sekian bulan. Kebayang tidak, ya, Aldi umur 19 tahun terombang ambing di laut, ya, ya, you imagine that, ya, itu, adik-adik rakit tersebut, ya, dia lengkap, komplit. Ada tabung gas, generator, HP, ya, untuk alat komunikasi, ada lampu, ada tenaga surya, ada baju, beras, dan beberapa perlengkapan, serta alkitab, ya, itu yang sampai, dia sempat viral, ya, sampai sempat di hitam putih juga ceritanya. Jadi, ternyata, ya, tiga bulan itu, begitu banyak yang dia alami, ya, mulai dari ikan yang besar sekali, kapal yang lalu-lalang, tapi setiap kali dia teriak, minta tolong, tidak ada satupun kapal yang menolong. Waktu, sejak dari perairan Sulawesi itu, tidak ada satupun kapal. Sampai, dia makan ikan mentah, memotong rakitnya sendiri untuk kayu bakar, ya, jadi, 46 hari, ya, kemudian, dia sampailah di perairan Guam, kapal berbendera Panama, kapal laut Amerika, ABK-nya Filipina, menjadi penyelamatnya. Itu karena apa, adek-adek? Apakah yang tadi dia menyuarakan, tolong, tolong, gitu, ya. No, jadi tidak ada pertolongan sewaktu dia menggunakan, teriak, tolong, tolong, angkat tangan, dan sebagainya. Tetapi, satu kata, help, satu kata help, yang dia suarakan, dia teriak, walaupun melalui hatinya yang, dari ceritanya dia, baterainya juga sudah, lowbed, ya. Tetapi, kapal, awalnya dia minta tolong, kapalnya itu cuma lewat, ya, kapalnya cuma lewat, kemudian, sampai dia help lagi, terekam, kedengaran, dan kapal itu muter lagi, adek-adek. Kapal itu muter lagi, sejauh satu mil, dan melakukan penyelamatan. luar biasa, ya. Jadi, Inggris Maritim, bahasa Inggris, ya. Intinya, bahasa Inggris, kemudian, Inggris Maritim itu, menurut, kakak, harus kita pelajari, ya, walaupun secara umum. Karena kita, bisa saja, kan, kita berpergian, kita jalan-jalan, ada banyak instruksi di atas kapal, dan itu menggunakan istilah-istilah yang, menggunakan bahasa Inggris Maritim, ya, yang sama. Kata-kata di atas kapal, walaupun, ya, walaupun kapal feri, penyebrangan, antara, gili manuk, dan, ini, ya, Banyuwangi, ya, itu, sama, ya, gili manuk, dari Bali ke Lombok, ataupun dari Bali ke, ke Banyuwangi, atau kapal besar, ya, kapal pesiar, itu, mereka mempunyai instruksi yang sama, yang sudah baku. Jadi, instruksi-instruksi di kapal, tentang simulasi penyelamatan diri, tentang menggunakan Lifebuoy, ya, untuk baju lampung, atau sekoci, semuanya punya aturan yang baku, dan sama, seluruh dunia. Ya, itu sudah diatur, dan itulah mudahnya, kita bisa mengerti, kita bisa belajar, tentang Inggris Maritim. Apa kabar dengan Aldi cerita tadi? Dia sampai ke Jepang, dibawa oleh kapal itu, sampai ke Jepang, dan dikirim oleh, kedutaan Indonesia, kedutaan besar, Republik Indonesia, di Jepang, untuk dikirim kembali ke Indonesia, masuk ke hitam putih, masuk ke, ya, sempat viral lah adik-adik. Ya, tentunya adik-adik, masih ingat juga, dan itu, ada, saya, Kak Maria, bisa sebut saja, berkat miracle, miracle words, ya, satu kata, ajaib itu help, ya, tentunya berkat, yang maha kuasa, ya, tetapi kita juga, harus dengan usaha, bagaimana kita, menjadi lebih baik lagi. hari ini, kita hanya belajar tentang, pengantar bahasa Inggris, ya, Inggris Maritim, kita punya istilah-istilah, beberapa istilah tadi, my day, my day, itu kita akan belajar lagi nanti, ya, di, emergency, ya, itu ada topik khusus, tentang, bab khusus, ya, yang akan mempelajari, tentang bagaimana, menangani kapal darurat, atau kapal yang sedang genting, ya, itu kita akan, ada banyak istilah-istilah yang berbeda, nanti kita akan lihat next, ya, dalam materinya, satu kata, bridge, ya, bridge itu, apa, ada, tahu nggak, itu jembatan, ya, jembatan, atau, tetapi di dalam, Inggris Maritim, bridge itu anjungan, ya, anjungan, ada begitu banyak yang kita bisa, ini lagi, bisa kupas lagi nanti, pada saat di materi, jadi, don't miss it, ya, jangan sampai lolos nanti, next, ya, yang berikut, karena ini, kita awal, kita akan mulai lagi, sampai selesai, ya, kita akan setelah ini, next, kita akan belajar tentang, bagian-bagian, utama, kapal penumpang, ya, bagian-bagian apa saja, kemudian, kali berikut, kita akan belajar lagi, tentang, personal data, dari kru, ya, itu mulai dari captain, sampai dengan ABK, yang di, di mesin, semuanya, kita akan bahas itu, ya, kemudian, ada lagi, juga, tentang, materi lagi, tugas-tugas rutin, jadi, kok, orang kapal itu, kerjanya apa sih, ya, jadi, itu juga, kok itu si, kapten itu, dia ngapain aja sih, ya, ada mualim, yang disebut mualim itu apa ya, jadi, sampai di teknisinya, ya, jadi, istilah-istilah, dan yang terakhir nanti, akan kita belajar lagi, tentang, keadaan darurat, ya, keadaan darurat di atas kapal, apa yang kita lakukan, istilah-istilah apa yang kita pakai, jadi, ada, untuk SMK, ya, Kak Gali, Kak Melly, kita, sebenarnya, Inggris Maritim itu, materi dasar di kelas 10, ya, materi dasar di kelas 10, kenapa saya bawakan di sini, karena, di kelas 11, dan kelas 12 itu, materinya tidak didapat, tetapi diujikan, langsung diujikan, ya, jadi, akan ada ujian-ujian, ada ujian-ujian, ada ujian-ujian, ada ujian, banyak ujian-ujian, yang ada tes-tes, tentang Inggris Maritim itu, masuk di kelas 11, dan kelas 10, jadi, walaupun kelas 11, atau kelas 12, masih membutuhkan, penyegaran ini, tentang Inggris Maritim, ya, jadi, untuk sementara, ini dulu, sambil kita lihat, yang, adakah yang mau bertanya, ya, karena kalau, sebenarnya ada, saya mau menampilkan, ya, tapi itu surat bukunya, tebal sekali, panjang sekali, tentang, acuan, ya, Inggris Maritim, itu, tetapi intinya, ya, intinya itu dari AIMO, ya, dari AIMO, yang sudah ada organisasi, internasional, ya, International Maritim Organization, kemudian, ada standar bakunya, yang kita sebut, standar Marine Communication, phrase, jadi, itu sudah diatur, dan baku, ya, tidak bisa diganggu-gugat, kemudian, ada buku-buku khusus, ya, di seluruh dunia, dipakai, standar Marine Navigational Vocabulary, jadi, di situ, saya, ada bukunya, ya, bukunya ini, dari AIMO, London 1985, ya, jadi, buku itu, ditulis tahun 85, oleh, dibuat oleh AIMO, jadi, berisi, phrase, ya, vocabulary, yang sudah baku, yang dipakai di seluruh dunia, jadi, demikian, Kak Galih, Kak May, sepintas, ya, tentang, bahasa Inggris Maritim, jadi, luas sekali, banyak sekali, yang dipelajari, ya, sama Inggris Maritim, materi-materinya, ya, nanti, kita akan belajar lagi, jadi, intinya, ya, intinya, Inggris Maritim itu, dipakai, untuk menghindari, selain untuk menambah wawasan, juga dipakai, untuk berkomunikasi, dalam dunia pelayaran, di seluruh dunia, ya, adik-adik, jadi, tidak dibatasi, di negara mana saja, ya, adakah, yang sudah pernah naik, kapal, laut, ke luar negeri, ya, kalau, Kak Maria, kebetulan sudah, ya, naik kapal pesiar, dan, saya, tapi masih dekat-dekat sini, ya, dari Singapur, ke Penang, ke Phuket, ya, waktu itu, di atas kapal itu, ABK-nya, dari berbagai negara, dan, ya, begitulah, ya, kita memerlukan, satu bahasa, alat komunikasi, yang, bisa dipakai bersama, demikian, adik-adik, sekilas, tentang, Inggris Maritim, materi, yang ada di, setiap sekolah layaran, ya, baik kapal niaga, maupun kapal penangkap ikan, kemudian, baik, ibu, akan dipelajari lagi, nanti, di tingkat yang, level yang lebih tinggi, makian, Kak Gawin. Oke, ibu Maria, terima kasih banyak, ini, luar biasa ilmunya, saya juga buat, ini baru, bu, oh, iya, dulu saya pernah berkunjung ke SMK Pelayaran, cuma, tidak sampai mempelajari, ternyata ada, bahasa Inggris khusus ya, berkomunikasinya, ini mungkin sama seperti, di dunia, di Gantara juga seperti itu, di dunia, iya, sama, iya, dia masuk di, ya, dia masuk di ISP ya, dia di Inggris untuk, khusus tujuan khusus, betul, untuk tujuan khusus, jadi ada, istilah-istilah yang, sudah di standarkan, secara internasional, melalui organisasinya, masing-masing, jadi, dan istilah tersebut, tidak boleh di, di, terjemahkan, menggunakan, bahasa Indonesia, atau bahasa sendiri, ya, bahasa lokal, karena itu sudah, sudah standar internasional, betul, mungkin beberapa, contoh kemarin, kalau dalam kondisi, belakangan ini, ada yang di Semarang, ya Bu ya, yang kapal pesiar dari, dari mana tuh, dari Australia, apa dari Inggris itu, oh, yang ini ya, lagi rame, yang ingin merapat, ke Semarang, ke Semarang, nah, itu mungkin komunikasinya, sudah pakai, gunakan bahasa Inggris, susu sih, ya Bu ya, itu wajib, ya, itu wajib, itu wajib, jadi, kemudian, itu kapal Australia, di NTT sendiri, di NTT sendiri, itu sering ada, event-event ya, kapal layar, event tahunan, kapal layar, yang keliling ke tempat wisata-wisata, NTT ini kan, provinsi Kepulauan, betul Bu, betul, itu dari, dari berbagai negara, dengan kapal layarnya, yang mampir ke NTT, ya, dari pulau satu, ke pulau yang lain, dan, bisa kebayangkan, Mas Galih, kalau masing-masing, dengan bahasanya sendiri, ya, betul, ya, jadi, bersyukur, ada, IMO ini ya, Indonesia, yang membuat standar, ya, jadi komunikasinya, jadi lebih lancar ya Bu ya, lebih lancar, dan menghindari, miskomunikasi, jadi, termasuk, ada ini ya Bu ya, rambu-rambu, di perairan sana, yang memang punya standar, pakai bahasa Inggris juga ya Bu ya, semua yang berkaitan dengan dunia pelayaran, itu ada aturannya, jadi, dari lambangnya, ya, nanti next kita akan tampilkan lambang-lambang, yang dipakai ya, mulai dari instruksi, kemudian ada alat-alat, yang biasa ada di kapal, gambar-gambar, untuk, apa ya, keadaan darurat, seperti alat-alat untuk pertolongan, kemudian instruksi-instruksi, untuk menggunakan alat-alat tersebut, jadi, semua itu sudah ada, kalimatnya, dan sama, ya, betul, di setiap kapal, sama, betul, ini saya, ya, gimana, materi ini memang sangat penting, buat kita, Bu ya, mengingat kita, negara kepulauan, ya, betul, dan pasti banyak yang menggunakan kapal, lintas, ya, mungkin lintas negara juga ya, kita sering, banyak dikunjungi oleh kapal-kapal asing, pertanyaannya kalau kapal-kapal nelayan tradisional itu, apakah seharusnya memang mereka menguasai bahasa Inggris juga ya, Bu ya, atau bagaimana? Sebaiknya, sebaiknya, Mas Gali, karena, pernah juga kan, dari perahu-perahu kita, kapal kecil penangkap ikan, itu kan terdampar tuh, ada yang ke Australia, ada yang masuk perairan negara lain, nah itu, kan, banyak karena kurang, kurang mengertinya, ya, karena kurang pahamnya mereka, juga tentang batas-batas wilayah perairan itu, sehingga, ya, jadinya, terdampar, masuk wilayah orang lain, dihukum, kan, seperti itu, ya, ya, betul-betul, itu mirip-mirip TKW sih, kalau TKI sih, karena kurang pemahaman, ya, karena kurang komunikasi, buat belajar, jadi, di semua, baik di darah, maupun di laut, kita perlu belajar, how to, ya, bagaimana untuk berkomunikasi yang baik, ya, jadi, agar nyambung lah, begitu, jadi, tidak miss, tidak ambitious, ya, membuat, bingung orang, betul, berarti, selain itu, selain yang berada di kapal, juga petugas-petugas yang di daratnya juga, kayak di dermaga, atau di ajangan-ajangan itu, juga mereka menggunakan bahasa yang sama, ya, Bu? Sama, jadi, yang berkaitan dengan dunia pelayaran itu, ada, kan, pendidikan-pendidikannya, ada salah satu pendidikan yang wajib, yang harus dipelajar, itu, basic safety, BST, basic safety training, ya, itu, itu dasarnya, setelah itu, mendapat buku pelaut, dan itu, yang siswa-siswa kami, atau semua siswa sekolah pelayaran, bisa, pragerin, atau sekarang istilahnya PKL, ya, Praktek Kerja Lapangan di kapal-kapal, jadi, biasanya dari perusahaan, mana nih buku pelautnya, sudah pernah ikut BST belum, kan, seperti itu. Jadi, itu sudah standar yang harus dikuasai oleh, standar yang harus dikuasai, semua pekerja yang berada di kapal, Bu? Yang di kapal, dan itu tidak langsung, gimana? Mulai dari pekerja yang bawah, sampai nakoda, harus menguasai, ya, Bu? Benar, benar sekali, jadi, seperti siswa, yang tamat SMK, yang mungkin hanya dengan BST, ya, mungkin mereka bisa jadi, kerja yang bagian, ini dulu ya, yang kerja di kapal dulu, mungkin untuk IA, yang dasar dulu, kemudian dia harus, setelah beberapa bulan, pelatihan di kapal, ikut berlayar di kapal, baru dia bisa mengikuti pendidikan lanjutan, atau dia bisa memperoleh sertifikat lanjutan, untuk dia bisa ambil lagi, ambil lagi, ya, jadi yang lebih tinggi, jadi kelasnya, biasanya kelas dasar itu ada, ada istilah-istilahnya sih, itu nanti yang kita bisa belajar lagi ya, ada istilahnya, ANT 5, naik ke 4, naik ke 3, ya, jadi gitu. Buat adik-adik yang, ingin punya karir di, kekapalan, ingin berlayar. Dan hasilnya bagus loh, adik-adik. Dengar gajinya, puluhan juta, bahkan sampai ratusan ya Bu. Ya, apalagi kalau di kapal luar, kagali, ya, jadi, ada banyak, dan banyak, ya, kalau kita sudah ahli di bidangnya, kalau itu bukan kita lagi yang melamar, biasanya dari perusahaan yang menawarkan. Oh, jadi ada beberapa, dapat tawaran ya. Ya, jadi ada beberapa kenalan saya itu justru, perusahaan yang menawarkan, jadi dipanggilkan, ditawarin, ini kapal ini nih, mau nggak gitu, jadi, kemudian saya juga pernah ya, mengikuti, kegiatan TOT di BP2TL, di, Jakarta Selatan ya, itu, di Balai itu, lalu lintas laut, hubungan lalu lintas laut, jadi bertemu juga dengan teman-teman lain yang, juga mengambil TOT juga di situ, jadi, memang, dari pengalaman mereka, memang, ya, gajinya sangat selerinya ya, wow, gitu, ya, jadi, ya, rata-rata sih bagus, apalagi yang sudah pengalaman luar negeri, tapi, wangnya ya, kita dari dasar dulu, berjenjang ya, ya, jadi, buat adik-adik tuh, buat semangat, biar tambah semangat ibu, dan, dan, tidak harus cowok loh, tidak harus cowok, iya, jadi, cewek juga bisa, ya, cewek juga bisa, dan, siswa-siswa saya banyak, yang cantik-cantik ya, yang, yang ambil pelayaran juga, jadi, oh, jadi, nggak, kalau pelayaran sendiri, nggak, kebanyakan siswa cowok, tapi, ini, kalau di tempat ibu, malah bilang ceweknya juga ibu ya? Cowok ada, memang, mayoritas ya, mayoritas cowok, tapi, kalau cewek, ya, pasti adalah, karena, kita kan juga, juga ketemukan, kapten-kapten cewek, yang, wah, mantep ya, jadi, ya, ada kapten-kapten, banyak ya, yang di kapal-kapal, jadi, tidak, tidak dibatasi, hanya cowok saja, ya, hanya, tapi juga ada cewek, dan, enaknya kita bisa keliling-keliling, Kak Gali, waduh, kita bisa, keliling-keliling, jadi, seperti, ya, 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 jadi, seperti saya, contohnya, kan, kita punya, siswa yang, PKL, nih, ya, di beberapa kapal, nah, kita kan, kalau monitoring, bisa juga, kan, ikut kapalnya, bisa keliling-keliling, lah, ya, jadi, oh, ya, bicara tentang, PT tadi, Kak Gali, ya, itu wajib, itu dasar, ya, basic safety training, ya, jadi, bagaimana kita, usah menyelamatkan diri, di kapal, ya, dalam pelayaran itu, kita diajari, itu, biasanya, gandeng dengan, pemadam kebakaran, ya, kemudian, bersama, ya, ya, itu, untuk menyelamatkan diri, ya, itu, basic safety training, itu, biasanya gandeng, kemudian, kita bisa mengurus, buku pelaut juga, dan, BST tadi, itu juga, sebagai syarat, selain PKL, ya, untuk siswa turun PKL, itu juga, untuk melamar pekerjaan, untuk melamar pekerjaan, di, instansi yang terkait, dengan bidang pelayaran, contohnya navigasi, dinas navigasi, itu juga, di kantor navigasi, biasanya ditanyain, punya BST, tidak, ya, sudah punya BST, semacam sertifikatnya itu, ibu, iya, itu sertifikatnya, jadi, saya, Tuhan, Alhamdulillah, sudah punya, jadi, sudah ikut, jadi, bisa, jadi, sudah keliling dunia, dong, keliling dunianya, belum, tapi, ikut kepel pesiarnya, ya, sudah, ya, sama ini, contoh terakhir kemarin, itu, ada yang kasus, di Natuna, yang kapal perang Tiongkok, sama kapal perang kita, berhadapan, langsung, dimana, kapal perang kita, berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sedangkan, Tiongkok menggunakan bahasa, lokalnya dia, lokal, ya, itu bagaimana, bu, kasus seperti itu? Kalau itu, ya, memang seharusnya, kita pakai bahasa resminya, dan biasanya, orang kapal itu, ya, orang kapal yang, yang artinya dia bersekolah, dia belajar, harusnya dia tahu, ya, jadi, kalau, sampai dia tetap bertahan dengan bahasa lokalnya, artinya, ya, tanda tanya juga, ya, betul, betul, saya ingat sekali itu soalnya, kalau namanya pelaut kita itu, terus minta ke mereka, untuk menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa lokalnya, karena ada standarnya, ya, ada standarnya, jadi, seperti tadi, Kak, kita, ada bahas kalimat, awalnya, sebentar, kalimat awal, oh, ya, ini, jadi, dalam setiap komunikasi awal, ya, jadi, pihak kita Indonesia, pasti, please use the standard marine navigational vocabulary, itu biasanya di awal kalimat, jadi, kalau kita tidak mengerti, tidak paham, atau, yang di sana, sedikit kacau dengan bahasa lokalnya, biasanya, diminta ini, ya, kalimat ini, please use the standard marine navigational vocabulary, kemudian, dia harus membalas juga, Kak Gali, dia harus membahas juga, I will use the standard marine navigational vocabulary, seperti itu. Kalau dia enggak, kalau dia terus tidak menggunakan bahasa standar internasionalnya, Nah, itu yang mengakibatkan miskomunikasi tadi, jadi, kalau, memang, untuk kan, ini, adanya Inggris Maritim ini, kan, untuk, mengatasi, mengatasi, menghindari, menghindari terjadinya mis, nah, bayangin kan, kalau kita Indonesia, di sana pakai bahasa Cina, ya, bagaimana tuh, enggak nyambung, kan, enggak nyambung. Itu juga yang menyebabkan, nayan-nayan kita sering di, bawa oleh, iya, keamanan, keamanan luar negeri itu, untuk tentara yang di laut itu, betul, betul, seperti kalau di, kita kan, di Angkatan Laut, NKRI ya, itu kan selalu, operasi ya, keliling, monitor, perairan, Indonesia, ya, untuk menjaga kesatuan, NKRI ini, dan, saya juga, pernah, kami, sekolah kami, ada kerjasamanya juga, dengan Angkatan Laut, jadi, sering, sering juga, mengikuti, ya, kegiatan-kegiatan, kalau ada kapal perang, kita juga diundang, Kak Gali, oh, ya, ya, contohnya di sekolah pelayaran, seperti itu, satu lagi, Kak Gali, sekalian promosi, nih, ada, ya, silahkan, ada program dari Angkatan Laut, ya, untuk siswa-siswa, juga untuk gurunya, pendamping, itu untuk mengikuti kegiatan BJRB, itu, ya, jadi, Bintal Juang, Bintal Juang Remaja Bahari, nah, itu kita, kita, kita keliling Indonesia, tergantung programnya, jadi, ya, ada programnya, yang untuk keliling, itu pernah, ya, yang dengan, berapa tahun lalu, dari, dari Rote, sampai Sulawesi, ya, dari Sabang, sampai Merauke, ya, itu, kemudian, ada juga program-program kecil, yang ke pulau, biasanya ke pulau perbatasan, di Kupang, ya, di Kupang, Angkatan Laut pernah mengadakan, ke Pulau Ndana, kakak, jadi, Pulau Ndana, Pulau Ndana, itu pulau di Rote, yang terpinggir, ya, yang, dia terpinggir, 3T lah, pokoknya, jadi, ya, yang kalau kita sebutkan, sekolah 3T, ya, sekolah, ya, tapi kalau ini, aktivitasnya pun di atas apa? Banyak sekali, banyak sekali, jadi, di atas itu, ada kegiatan rohani, untuk semua agama, ada kegiatan, pelatihan kepemimpinan, ada kegiatan, untuk menanamkan, cinta tanah air, ada seminar-seminar, ada lomba, jadi, sangat-sangat bermanfaat, dan itu, program itu, program nasional, ternyata. Jadi, adik-adik, adik-adik, sabat rumah belajar, sabat rumah belajar, jenjang, biasanya diikuti, jenjang SMP, SMA, SMK, wah, itu pengalaman yang luar biasa, ya, luar biasa, jadi, bukan sekolah pelayaran saja, adik-adik, ya, jadi, itu untuk, siswa, guru, untuk memperkenalkan, cinta bahari, ya, cinta bahari, ya, jadi, sempat, sempat juga, Kak Gali, kita ke Pulau Flores, ke Momere, dengan kapal perang juga, ya, dengan kapal perang juga, itu sepanjang jalan, kegiatannya full, ya, kita belajar ke pemimpinan, seperti tadi, seminar, dan, ada kegiatan rohaninya juga, boleh, kalau ada info-infonya, Bu, ya, pengen, Bu, siap, siap, jadi, sempat tuh, waktu saya, waktu itu, ada kegiatan pembatik tuh, dari rumah belajar, ya, kemudian, Mbak Yana, Mbak Marta ya, melihat postingan saya, wah, itu, itu lagi di mana nih, Bu, maaf, Pak, saya terlambat, ininya, infonya, saya lagi di kapal perang nih, saya lagi kegiatan itu, gitu, itu, bagus sekali tuh, Mas Gali, jadi, di darat, ya, kita bukan hanya nongkrong saja, kita bukan hanya turun, pelesir, ya, kita juga bisa, mengunjungi tempat-tempat wisata, yang ada di situ, nggak apa-apa, ya, kemudian bisa, kemudian ada kegiatan, bakti sosial, ya, bakti sosial, bersama siswa, guru, dengan, angkatan lautnya, semua, ya, dari kapal perang, turun semua, dan, bakti sosial, Kak, jadi, di tempat, di tempat, di sekolah-sekolah, pembersihan pantai, ya, jadi, itu, Kak, jadi, bersyukur, kita bisa, belajar lebih di situ, sekarang, kita perlu sekali, karena Indonesia kan, juga meningkatkan perwisata, ya, betul, apalagi, ya, di NTT itu, ada daerah susus, daerah, komodo itu, Labuan Bajo, ya, Labuan Bajo, itu, hampir, hampir tiap hari, ada kapal pesiarnya, Pak, yang mampir, ya, dari Bali, ke Labuan Bajo, teman-teman di NTT, dan sekitarnya, wajib ini menguasai, bahasa Inggris, ya, Inggris, dan Inggris Maritim, ya, untuk yang di kapal, contohnya lagi, Kak Gali, kalau ada, bahaya, ya, di atas kapal, sementara kita tidak tahu nih, membuka, membuka, itunya, kotak, untuk mengambil peralatan, ya, kayak ada kebakaran, kita mau ngambil itu, kan kita bingung tuh, ini gimana nih, kalau kita nggak ngerti instruksinya, atau, ya, kita jadi panik, ya, kita bingung, ini kapal goyang nih, mana nih, pelampungnya di mana nih, gitu, jadi, sebenarnya, pelampungnya sudah ada dekat kita, kan ada instruksi, ada tulisannya tuh, ya, di mana, di mana, di mana, cara ngambilnya, gimana, tapi, saking, saking paniknya, ya, kita malah, jauhin, menjauh lagi, dari tempat, ya, itu sering terjadi, ya, jadi, bagaimana kita mengerti, memahami, betapa pentingnya, Inggris Maritim itu, betul, baik Ibu, ya, terima kasih, ini buat teman-teman, yang ingin bertanya, silahkan loh, ini topiknya, sangat menarik sekali, pengalamannya juga, tadi Ibu, sudah banyak cerita, nanti, untuk, untuk yang saat ini, kita baru masih, topik bahasan secara umum saja, apa itu, Inggris Maritim, untuk detailnya, nanti kita akan laksanakan, di pertemuan yang akan datang, ya, ya, materinya, biar berurutan, Kak Gali, betul, nanti yang berikut, tadi, sekelas Ibu sudah, betul, sekelas Ibu sudah menyampaikan, bahwa, kayak, bridge, dalam bahasa Inggris, nyembatan, disini, ternyata, anjungan, nah, kemudian, cara, kata-kata lainnya, ibu ya, iya, kemudian untuk matematikanya juga, jadi, seperti yang tadi, 3.17, ini kan kalau, bahasa Inggris biasa, paling 3.17, gitu, tapi kalau Inggris Maritim, 3.17, ya, jadi bacanya 1-1, 1 dibaca, 200, 317 juga begitu, bukan 300, tetapi, 3.17, gitu, nah, itu adik-adik, sabar, rumah belajar, adik-adik bersabar ya, nanti, ada, ada waktunya, ingin banyak tahu, karena, secara tidak langsung, kita memang negara maritim, dan kita banyak, bersentuhan dengan, dunia, maritiman, termasuk, kalau kita ke daerah-daerah wisata, mungkin ya, itu di dermaga, atau kita nyebrang, menggunakan kapal feri pun, menggunakan, tanat bahasa Inggris juga, instruksi, semuanya, ya, ada, ada aturannya, sudah ada, kata-katanya sudah ada, ya, jadi itu tinggal, di, di, mengerti saja, jadi jangan takut, kalau sudah mengerti, bahasa Inggris Maritim, untuk mau berkomunikasi, dengan, yang dari negara lain, pasti, nyambung lah, gitu, dan yang sangat menarik, dunia, pekerjaan, di dunia maritim ini, sangat, menjanjikan, menjanjikan, sekali, kalau teman-teman, silakan di cek saja, ya, atau ada yang punya, saudara, cuma, mungkin waktu ya Bu ya, harus meninggalkan keluarga, berapa bulan, ya, dulu ya, kalau, kalau berapa tahun yang lalu, itu sampai satu tahun, ada, kemudian ada enam bulan, tetapi sekarang, ada yang sudah tiga bulan, ada yang dua bulan, ya, jadi tergantung kontraknya, seperti, teman SMP saya, sekarang lagi di Dubai, dia nggak bisa nonton, jaringan, ya, jadi, dia pelaut, ya, dia pelaut, jadi, dia tiga bulan sekali, pulang ke Jakarta, kemudian, sepupu saya, yang adik sepupu saya juga pelaut, jadi enak tuh sebentar, postingannya di Cina, sebentar postingannya lagi kemarin, hidup adanya di Australia, kan, jadi bisa keliling dunia Bu ya, iya, bisa keliling dunia, bawa oleh orang sejuk, jadi enggak, enggak ini, Kak Gali, jadi enggak, enggak butuh waktu, berpisah yang lama, sekarang sudah, sudah dipersingkat, jadi, tiga bulan, ada yang dua bulan, kecuali, kecuali penggantinya, belum ada, misalnya seperti itu, ya, kemudian, yang tadi, BJRB itu juga bisa dicatat, Kak Gali, program dari Angkatan Laut, boleh Ibu, atau Ibu nanti, dimasukkan ke dalam, ini chat kita aja Bu, biar semua pada, bisa langsung, ya, karena itu untuk umum, bisa, untuk umum, ya, kami juga di Jakarta, kemarin, kedatangan, Komandan Lamil, Jakarta, beliau juga ngajak, kerjasama, untuk, sama kayak tadi, berlayar, misalkan, ke Bangka Belitung, atau ke mana, karena mereka punya program, sapa masyarakat juga, yang berada di, daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah yang sulit, dijangkau oleh, angkutan lain, lain, jadi, mereka mengajak, teman-teman, khusus siapapun, baik, siswa maupun guru, untuk bisa terlibat, dalam program mereka, iya, itu seru tuh Kak, kalau ikut, kegiatan itu, saya udah, udah mengikuti itu, dan, serasa, wah, semakin, mengakui kebesaran Tuhan, ya, ada banyak hal yang kita dapat, jadi, kita bisa, bayangin ya, kita di tengah lautan, apapun bisa terjadi, pada saat itu, ya, jadi, tambah serunya lagi, karena, itu program kita naik kapal, kapal perang, arah ya, kapal perang, ya, kapal perang, bukan kapal penumpang, ya, jadi, itu kapal perang, ya, jadi, kemudian, kita diperkenalkan juga tuh, dengan alat-alatnya, ada senapan-senapannya, jadi, serunya di situ, tempat yang baik buat adik-adik, semuanya, ya, adik-adik bisa mengikuti itu, dan tidak mahal, Kak, jadi, untuk tergantung, ya, biasanya itu, kita kontribusinya, itu, kemarin 200, apa, 250, itu sampai 4 hari, 4 malam, ya, 4 malam, 5 hari, jadi, itu sudah termasuk, include semuanya, jadi, sudah makan, 3 kali sehari, ada dokternya di atas kapal, dokter tentara juga, komplit lah, iya, komplit, komplit, semuanya komplit, jadi, oke, boleh ibu nanti informasinya dituliskan di kolom chatnya ya, kalian mungkin buat teman-teman, adik-adik semua, yang ingin bertanya, silahkan loh, kami tunggu, yang ingin sekolah pelayaran, oh ya, satu hal lagi nih, Kak Garling, satu hal lagi nih, untuk yang ingin sekolah pelayaran itu, kuncinya, ya, intinya itu di bebas buta warna, harus, wajib tuh, jadi, surat kesehatannya, bukan hanya sehat seluruhnya, ya, secara umum, tapi juga ada tes, bebas buta warna, oke, jadi adik-adik makan vitamin, ini ya, konsumsi sayuran, buah, yang mengandung vitamin A, jadi, tapi kalau kacau mata, Minas? Tidak berkacau mata, kan kalau Mas Galik kan sudah lebih dari ini ya, untuk bukan siswa lagi ya, tapi setelah bekerja, it's okay lah, setelah, setelah pendidikan, ya, itu banyak, banyak kok Kak Gali, kapten-kapten yang berkacamata juga ada kan, jadi, tapi untuk awal pendidikannya, itu tidak boleh, harus, harus bebas buta warna, ya, kalau tidak, itu pendidikan dasar pun, tidak bisa ikut, ya, nggak lolos BST-nya, jangankan BST, sekolah pelayaran tingkat SMK pun, tidak bisa menerima, oke, oke, nah, ibu, kalau, selesai SMK pelayaran itu minimal, kita jadi apa di kapal? Itu kan setingkat SMA, itu, ya, SMK, SMA, itu kita, biasanya istilahnya, kita masih ikut kapal dulu, ikut kapal dulu, berapa bulan, kemudian ngambil ijazah, banyak sih istilahnya, Kak Gali, istilah-istilah kapal, sekian bulan, seperti magang, untuk naik tingkat itu, nanti di dalam kapalnya, kita pelatihan itu, atau di dalam kapalnya? atau langsung saja, langsung melanjutkan kuliah, jadi ada, bisa dilanjutkan di Semarang, di BP2IP dulu ya, sekarang apa namanya, sekarang ya, jadi, ada di Surabaya, kemudian ada BP3IP Jakarta, kemudian, ada juga di Sorong, dan Makassar, ya, jadi, biasa kami kerjasamanya, dengan, semua itu, dengan Semarang, dengan Surabaya, Makassar, ada juga, dengan Sorong, jadi, kalau kita, biaya sendiri, Kak Gali, untuk mengikuti BST itu, cukup mahal, ya, kalau biaya sendiri, biaya pendidikannya itu, bisa, juta ya, berapa juta, 4 juta, 5 juta, kalau dengan pesawat, bisa 7 juta, bolak-balik, harus ke Surabaya, ke Semarang, apalagi ke Papua, kan, ke Sorong, berarti, biayanya, lebih mahal lagi, untuk supportnya ya, tetapi, kami, ada program pemerintah, juga, dari Semarang, maupun Surabaya, biasanya, BST-nya gratis, ya, biaya pendidikannya gratis, cuma kita, tiket saja, dan pernah pula, BST diadakan di sekolah saya, di SMK Negeri 7, Kupang, jadi, itu yang dari Sorong, jadi mereka, pelatihnya, pengajarnya, yang datang ke Kupang, datang ke Kupang, untuk, untuk, ini, memberikan pelatihan pendidikan itu, BST itu, begitu, dan itu, sangat beruntung, yang mengikuti itu, terbuka untuk secara, untuk umum juga, jadi, tidak harus, siswa, atau taruna-taruni, yang mengikuti, sekolah pelayaran, tetapi, umum pun, dari, dari tingkat SMA, yang penting, tanpa SMA, bisa mengikutinya, BST itu, itu program, dari pemerintah, memang, BST, jadi, bagus, ya, jadi, walaupun, anak-anak kita, mungkin yang sudah, terlanjur ya, sudah senang, masuk ke SMA, kemudian, mendapat informasi lagi, tentang pelayaran, kemudian, berminat, boleh, ya, silahkan, mengikuti BST dulu, kemudian, mengikuti sekolah lanjutan, pelayaran, ada banyak di Indonesia, ya, biasanya di daerah-daerah pantai itu, Cirebon, Tegal, ya, ada ya, di, mana di Kudus, ya, juga ada satu sekolah pelayaran, yang bagus, jadi, SMK di Kudus, ya, ya, itu bahkan, peralatannya juga cukup lengkap, komplit, komplit, karena kebetulan kami, dengan gurunya, sama-sama mengikuti, TOT kemarin di Jakarta, oke, baik Ibu, informasinya, sangat luar biasa ini, tidak kerasa, kita sudah satu jam lebih ini, bukan adik-adik, ayo kami undang, pertanyaan, atau, Mas Gama, atau Mbak Meli, mungkin ada pertanyaan buat ibunya, sambil nunggu, pertanyaan dari adik-adik, Mbak Meli ini, juga, suka berlayar ibu, wah, kemana nih Kak Meli nih, di hati-kehati ibu, oh, di hatiku, gitu ya, dari hati-kehati ibu, bahaya dia ibu, halo Kak Meli, wajahmu, kok gak kelihatan, apa-apa ibu, memang gak kelihatan, dari hari pertama ibu, tapi maunya kelihatan, Kak Meli ini, semangat, iya, ada-adanya semangat Kak Meli, tunjukin, wajahmu, ini memang materinya baru, baru kali ini, memang Inggris Maritim, di rumah belajar, iya, di rumah belajar, jadi, ya next, mau lagi lah, untuk ini, berbagi, share ya, kita mengikuti, kurikulumnya, yang sudah ada, jadi, setelah, sekolah bu, sekolah, apa namanya, SMK Maritim itu, di Surabaya, oh, iya, situ, banyak, siswanya juga pakai-pakaian, ala-ala militer gitu ya bu, iya, bener, 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 iya, jadi, di sana ada simulator, semacam kayak simulator, iya, bener sekali, kapal, itu sekolah saya, belum ada tuh, mas sekali, semoga, semoga, bentuan dia, dari pemberi itu, harganya juga bagus sekali, betul, betul, emang, cuman itu seru, jadi kita sempat, belajar jadi nakoda itu, belajar parkir aja, susah sekali ibu ya, harus mengukur, hitung, harus di bawah, angin, apa, itu, ada guru khususnya lagi tuh, Kak Gali, ya, pengaruh jantinya, ada yang tentang menghitung peta, jarak, ya, betul, terus melihat tentang itu ya, jarak berapa jam, sampai lihat dari arah angin, macam-macam ya, dengan arus, dan sebagainya, jadi, luar biasa tuh, kalau, kalau siswa yang belajar, di itu dunia pelayaran, keren, jadinya, jangan sampai, nanti kalau kita tidak menguasai, seperti kejadian yang di itu ya, Raja Ampat itu ya, yang ada kapal tali, terumbu karang itu, terumbu karang, ya, itu kan salah perhitungan dia, apa sebetulnya itu bisa masuk, ini bicara terumbu karang ini menarik nih, Kak Gali, jadi, di kegiatan angkatan laut itu, kita juga belajar, menanam terumbu karang, membudidayakan terumbu karang, iya, jadi selain kita membersihkan pantai, ya, bak sosnya itu, bakti sosialnya itu, kita bersama warga setempat, kita membersihkan pantai, selain itu kita juga, membudidayakan, diajar, diajar untuk bersama-sama, rame-rame, itu membudidayakan terumbu karang itu, keren pokoknya, harus ikut lagi, tapi itu selesai itu, pertengahan tahun, pakai bahasa Inggris nggak, Bu? enggak, kalau yang BJRB ya, Bintel, namanya Bintel Juang Remaja Bahari, Bintel Juang, oke, boleh Ibu nanti di, di infokan ya, Bu? iya, di share, siap, Kak, dan kita dapat seragamnya nanti, waduh asik ini, jadi, nggak seberapa yang kita kontribusikan, tapi yang kita dapat, luar biasa, jadi kita bisa, ini seperti yang di, foto di lampor poin Ibu ini kan, gagal-gagal, kan ini siswanya Ibu ya? iya, udah, udah tamat nih kemarin nih, oh ya, tinggal menunggu pengumuman nih, kemarin kan SMK, udah kadung ujian, itu kan, UNBK, betul, yang SMK, yang SMK, jadi ini yang barusan, mengikuti UNBK, calon-calon pelaut nih Ibu ya? iya, mereka udah, udah selesai PKL, dan ini dalam siap-siap, setelah UNBK, kan mereka harus mengikuti UKK lagi, tapi kemarin pengumuman dari, ya karena kita sedang, melawan virus COVID ya, corona ini, jadi ya, bukan hanya UNBK, SMA aja yang ditiadakan, tetapi juga UKK, jadi uji kompetensi keahlian, jadi mereka yang seharusnya, mengikuti ujian tentang keahlian mereka, ya ditiadakan juga, oh, oke, 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 wah ini lah tuh, gagak-gagak, bagi para siswi, oh iya nih, ini masa depan cerah ini, Kak Meli, mungkin punya pilihan, oh iya, jadi, mereka juga ya diajar inilah, semuanya, jadi di atas kapal, mereka praktek 6 bulan, sekarang ya, PKL itu 6 bulan. Ibu, kalau bahasa Inggris standar ini, apakah hanya berlaku di laut saja, atau yang perairan danau pun juga, harusnya menguasai bahasa Inggris matim ini? Yang di mana, Kak? Danau. Danau. Yang danau saya sih, tidak punya kompetensi ke situ ya, tetapi, yang ini kami belajarnya, ini sekolahnya untuk laut, layaran laut ya, tapi kalau menurut saya ya, tentang perairan, seperti Inggris maritim ini kan, saya sempat mengajar juga di, sekolah perikanan, ya milik kementerian, ya, itu juga tetap sama sih, kita pakainya Inggris maritim ini, cuma mereka di kapal penangkap ikan, mereka di kapal penangkap ikan, jadi Inggris maritim untuk kapal, nautika kapal penangkap ikan, jurusan mereka itu nautika kapal penangkap ikan, dan sementara punya sekolah kami, kapal penumpang, passenger vessel, ya, jadi, soalnya kan, di Indonesia ini, untuk sungai dan danaunya juga banyak, Bu, kehidupan di sungai itu, di daerah Kalimantan itu, banyak sekali kehidupan sungainya, Kalimantan, iya, Kalimantan, Sumatra, itu yang banyak sungai, ya, ya, nah, itu terakhir kan, kemarin juga ada kejadian yang kapal, apa, pengaman presiden itu, pas pampres, yang bertabrakan dengan kapal melayan, terus ada lagi yang kejadian yang di Danau Toba itu, yang kapal wisata, kapal seberang ya, kapal penyeberangan itu, yang karena terlalu banyak penumpangnya ya, betul, tapi sebenarnya seharusnya, Inggris Maritime ini, juga masuk ke mereka-mereka itu juga seharusnya ya, kalau menurut saya sih, kan sama perairannya ya, jadi seharusnya sih, karena kan untuk, safety segala macamnya kan juga pakai bahasa, karena mereka kan juga sama-sama kapal nih, ya, sama-sama, sama-sama bentuk kapal, sama-sama juga harus mempelajari tentang, bagian-bagian kapal, mereka juga perlu adanya tugas jaga yang di kapal, sama-sama seperti kami yang di perairan laut, itu juga kita ada belajar tentang bagian-bagian kapal, dan ada instruksi di atas kapal, nah mereka kan juga sama-sama kapal nih, jadi menurut saya, penting juga adanya, cuma untuk daerah-daerah seperti itu, kan biasanya bahasa lokal ya, betul, bahasa lokal, bahasa lokal, dan biasanya ya, penumpangnya juga, mungkin ngeyel juga ya, jadi sudah tahu, penuh, udah nggak muat, tapi tetap aja, jadi, itu sering terjadi, bukan hanya di danau, tetapi di perairan laut juga sering terjadi seperti itu, Kak Gali, karena over capacity itu, karena penumpangnya sudah full sampai di atas-atas, itu biasanya pas mudik tuh, lebaran ibu, iya pas lebaran itu, liburan tuh sama hari raya, itu, kami di NTT pernah terjadi kapal tenggelam ya, itu di Puku'afu ya, dan Puku'afu itu yang, pas ya, menyedihkan sekali, itu yang terbesar, sepertinya di NTT yang terjadi, di Rote ya, di Laut Rote itu, itu bagaimana pentingnya, kita mau, banyak sekali, betul, kita harus menguasai keilmuan tentang maritim ya ibu ya, iya, itu bukan, ya diperlukan, urgent ya, mulut saya, kehidupan kita, betul, karena kehidupan kita ini di Indonesia khususnya, pasti banyak bersinggungan dengan dunia perairan ya ibu ya, iya, kan negara kepulauan, negara kepulauan, kemudian, kami ini, Nusa Tenggara Timur, provinsi kepulauan juga, betul, provinsi kepulauan yang, luas lautnya, besar sekali, lebih besar ya, dari daratan, jadi banyak pulau-pulau kecil juga, dan kita transportasinya memang, pakai kapal laut Kak, yang lebih, lebih murah, lebih enak juga, lebih efektif, bisa lihat pemandangan juga, yang bagus-bagus di jalan, jadi kalau saya, justru lebih, tertarik yang kapal laut ini, mungkin karena, ditambah lagi, saya di sekolah pelayaran ya, jadi, iya, iya, benar ibu, iya, jadi lebih enak lah, begitu, jadi ini, pentingnya kita, belajar, bahasa, untuk, bukan hanya komunikasi, Kak Gali, jadi kita belajar ke maritiman ini, kita juga, bagaimana, menyelamatkan diri, ya betul, jadi itu, kita belajar juga, dapat materi itu juga, bagaimana kita, ya, kalau kita tidak menguasai, jangan sekali-sekali, mencoba untuk, mencoba untuk, mencoba ini jadi, nakoda, atau nyetir kapal sendiri ya, enggak bakal diizinkan, betul, iya, enggak bakal diizinkan, karena cukup keras, Kak, kalau untuk di pelayaran, betul, soalnya kalau di entity itu, banyak sekali, karena daerah wisatanya banyak, jadi banyak kapal-kapal kecil, yang wisata itu loh, mungkin mereka kan, pengawasannya juga kurang, ya, tetapi, turisnya atau penumpangnya, ingin sekali mencoba, atau apa, ya, sebaiknya jangan ya Bu ya, karena memang, kalau sudah masuk, ke dunia maritim, itu sudah punya standar-standar khusus ya, iya, dia sudah punya standar khusus, jadi, seperti siswa, enaknya lagi Kak, program yang tadi, BJRB itu, jadi SMK 7, pernah dikasih kesempatan, dinas jaga, ya, di kapal-kapal, orang itu, bertugas, apa, bertugas, dalam itu, dinas jaga di kapal perang, selain itu, di masuk ruang kemudi juga Kak Gali, untuk belajar, ya, mungkin karena mereka tahu, SMK 7, sekolah pelayaran, jadi, ada kerjasama juga, dengan engkatan laut, jadi dikasih kesempatan untuk itu, jadi, program Bahari itu, sangat bagus, ya, cinta Bahari ya, negara kepulauan, kita dulu ada lagunya tuh, Nenek Moyangku, seorang pelaut, itu Kak Gali, masih dapat gak tuh lagu itu tuh, masih bu, cuma Nenek Moyang saya, seorang petani bu, iya tuh, jadi, jadi, masih ingat kan lagu, masih dapat apa enggak ya, kalau saya sih masih, saya masih bu, saya masih dapat, masih dapat ya, Nenek Moyangku, seorang pelaut ya, itu udah ditanam di pikiran tuh Kak, jadi, jadi kita semakin, mengikuti, kita naik kapal laut itu, banyak hal yang kita dapat, ya, kita belajar, bahasa Inggris juga, banyak hal yang kita dapat, salah satunya, yang terakhir, saya bisa mengikuti, kegiatan TOT, biaya pemerintah, ya, di, Jakarta kemarin itu, ya, karena sudah punya BST itu Kak Gali, betul, jadi itu adik-adik, yang mau masuk, dunia pelayaran, BST, ya, ingat-ingat itu, BST itu, nah, itu sangat penting, dan, harus, dimiliki, oleh adik-adik semua, itu dasar, dasar, supaya kita, Bu, ini ada pertanyaan dari, Rizky Yanti, Rizky Yanti, angkat tangan, mau nanya, atau mau apa ini, Meli bisa bantu, saya nggak bisa lihat, pertanyaannya ya, 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 dia hanya angkat tangan aja sih, halo, Rizky, pakai ingin, pakai ingin dadah-dadah, setting pesertanya, ada di Gama, Gama, hos, ya, oke, oke, iya, halo Rizky, saya sebut, sebut namanya saja ya, Rizky Yanti, Bu, Rizky Yanti, 386, Rizky Yanti, 386, halo Rizky Yanti, 386, oh iya, 386, 386, ya, halo Rizky Yanti, ini dadah-dadah aja, halo Rizky Yanti, hanya menyapa saja, atau ingin, berbicara langsung dengan ibunya, Mas Gama mungkin bisa di, on-kan mic-nya, Rizky, atau apa, Mas Gama ada Mbak Meli, ya Mas, sudah di, sama Gama, oh iya, siapa Mas, yang mana, Rizky Yanti mau bertanya, langsung mau ngobrol langsung, atau ingin, bertanya, atau dadah-dadah saja, salam-salaman, aman ya Rizky Yanti ya, salam-salam sehat, MTT masih aman ya Bu, kita sudah dirumahkan, dari tanggal 20 itu, dan satu hal yang luar biasa, Kak Gali, instruksi gubernur, ya surat instruksi dari gubernur itu, diarahkan, diarahkan untuk guru dan siswa, untuk menggunakan, memanfaatkan, portal rumah belajar, Tidak ada yang lain, terima kasih, ya, jadi, tidak ada yang lain, jadi, bersyukur, ya, efeknya jadi ke kami Bu, oh, ya, jadi, baik offline, maupun online, jadi suratnya sudah, saya dan Mas Ferdinand, sudah share ke grup, Pustekong, Pusdatin sekarang, sudah diterima, ini suratnya, dan, Pak Hasan langsung, menginstrupsikan, rapatkan barisan, untuk mensupport, semua pembelajaran, menggunakan, duta rupa, apa, memanfaatkan rumah belajar, jadi ini, Mas Gama, Mbak Meli ini, garda terdepan Bu, waduh, sehat terus ya, Mbak Meli, Mas Gama, tadi saya sudah titip, pesen-pesen saya tuh, kita cerita-cerita ya, jadi, mungkin kelasnya juga diperpanjang, ini soalnya nih, di Tangso, Tanggerang Selatan, Jakarta, masa belajar di rumahnya, diperpanjang Ibu, Iya, saya baca juga tuh, Kak Gali, jadi, karena, semakin meningkatnya ya, korban kita sudah, korban kita bertambah banyak, bersyukur, Kak Gali di Kupang, belum diumumkan yang positif, jangan sampai, ya, tetapi, untuk mendukung, waspada tetapi ya, ya, untuk mendukung, apa, Indonesia lawan COVID ini, sudah ada instruksi dari Gubernur, untuk siswa dan guru, diliburkan, efektif dari tanggal 20, Kak Gali, betul, dari tanggal 20, sampai tanggal 15, tapi, ini saya lihat, kayaknya diperpanjang lagi nih, dan kemudian, untuk maskapai penerbangan, sudah ada yang, akan menyetop, untuk selama dua minggu, betul, jadi, keluar masuknya ini, dari penerbangan, ya, jadi, adik-adik, jangan khawatir, walaupun disuruh, belajar dari rumah, bukan berarti libur, bukan berarti jalan-jalan, tapi benar-benar belajar dari rumah, salah satunya, seperti saat ini yang sedang kita lakukan, Kemdikbud sudah menyiapkan, portal rumah belajar, dengan dukungan dari, para duta-duta rumah belajar kami, yang tersebar di 34 provinsi, ada yang bisa nanya, bisa belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan dengan di mana saja, ya, dengan siapa saja, ya, betul, di mana saja, ikuti terus jadwalnya, jadwalnya akan kami share terus, setiap saat, insya Allah ini akan terus, berlangsung tiap hari Ibu, kecuali hari Ibu, nanti kita ada jadwal, gantian jadwalnya, mata pelajaran apa, jinjang apa, jam berapa, silahkan kalian, perhatikan di jadwalnya, yang sudah di share, di medsos kami juga sudah, at pustekom, kalau nggak salah ya, lupa saya nama ininya, DRB siap, membantu Kak, terima kasih banyak, ini para DRB, luar biasa, ya, semoga jadi amal, kebaikan buat, Amin, duta-duta rumah belajar, ya, Amin Kak Gali, muridnya jadi tidak hanya, di kisaran NTT saja, Ibu, ya, jadinya, murid Ibu, berbagai macam ini, banyak sekali, dari, banyak sekali itu, hari ini ada 16 orang, yang berputusan kelas kita, ya, halo, adik-adik, Tirta, Septi, Rusni, Ay, Yunda, Nur, Asari, Sulis, Tiono, mungkin, Febri Saputra, Taka, Rufina, Cindy, Rizky Yanti, masih ada dua lagi, Uni, Ayul, dan, Ana, semuanya sudah saya absen itu, Bu, iya, halo, Mas Gama, ini ada pertanyaan nih, iya, siap, dari, Sep, Rahayu, itu, perbedaan antara bahasa Inggris umum, dan bahasa Inggris maritim itu, apa ya, Bu, ya, halo, Decepti, perbedaan antara Inggris umum, dan Inggris maritim, kalau dari namanya pasti beda ya, Inggris dan maritim, Inggris, yang satu Inggris saja, yang satunya ditambah maritim, seperti yang tadi, Kak Maria sudah jelaskan, Inggris maritim itu, dia masuk dalam ESP ya, Inggris for specific purpose, jadi untuk tujuan khusus, sama seperti halnya, ada Inggris untuk arsitek, ada Inggris untuk ekonomi, ada Inggris untuk finance, ya, akuntan, jadi, Inggris khusus, ya, sementara, yang bahasa Inggris umum, atau disebut Inggris saja, itu, seperti yang kita pelajari, dari TKTSD, SMP, SMK, juga, sekolah tinggi, ya, jadi itu, bersifatnya umum, tanpa khusus, jadi dia belajar apa saja, ya, contohnya nih, untuk yang SMK, bahasa Inggris SMK, how to give opinion, ya, bagaimana memberikan pendapat, kemudian, ada teks naratif, ada direction, ya, untuk tingkat SMK, kelas 10, ya, ada belok kiri, belok kanan, seperti itu, sementara, dan kemudian, kita akan belajar juga, kalau yang umum, ya, ada yang tematik, ada juga yang, bisa membahas tentang apa saja, ya, bisa, bacaannya bisa tentang perwisata, bisa tentang resep, ya, masak-memasak, atau tahap-tahap, how to make something, kemudian, how to make something, berarti kita bisa belajar tentang membuat sesuatu, ya, tingkat-tingkatnya ada, the first, after that, and then, ya, dan seperti itu, itu umum, ya, di Inggris umum, kita belajar, apalagi ya, describing things, describing things, jadi kita akan belajar tentang, ini apa nih, what is the color, ya, the size, dan, tentang describe, kita mendeskripsikan tentang benda itu, itu umum, ya, sementara yang tadi, maritim, bahasa Inggris, yang dipakai, di dalam dunia, pelayaran, ya, jadi, itu dipelajari di sekolah pelayaran, tingkat SMK, hingga, tingkat tinggi, ya, jenjang yang lebih tinggi, itu perbedaannya, adek safety, nah, adek safety, oke, mas, gama, apakah sudah puas, adek safety, ya, suara saya, kedengaran gak, Kak Gali, kedengaran, kedengaran jelas kali, siap, jadi, untuk Inggris maritim itu, DSFT itu, bahasa Inggris yang berkaitan, dengan dunia pelayaran, ya, kita, nanti bagian-bagian kapal, kita penyebutannya juga, dalam bahasa Inggris, jadi, oke, kemudian ada nih, yang kemarin, saya mau buat video itu tuh, di studio Pustekom ya, tapi belum, ya, agak macet juga, itu kemarin, tentang alfabet, Kak, jadi kalau di Inggris maritim, can you spell it, jadi, kita mau spell, mengejanya itu, bukan ABCD, tetapi, Alpha, Beta, Charlie, ya, dan seperti itu, Delta, jadi, Echo, dan seterusnya, jadi itu nanti, ada materinya juga, Kak Gali, jadi itu di, unit kedua, jadi setelah, bagian-bagian utama kapal, setelah itu, kita akan belajar juga, tentang, form ya, data, personal data, personal data itu, banyak hal yang kita akan pelajari di situ, termasuk yang alfabet itu, nanti dia masuk di personal data, oke, Dek Septi, Dek Septi, ya, semoga bisa, ini ya, pertanyaannya bisa terjawab, dari penjelasan Ibu tadi, jadi, untuk saat ini, masih memang, masih dasar yang disampaikan oleh Ibu, tapi, pertanyaan berikutnya, baru, kalau sudah masuk ke, materinya, atau materi intinya, mungkin baru terlihat, perbedaannya ya, Bu ya, apa bahasa Inggris yang umum, mana yang khusus, jadi, bahasa Inggris khusus ini, dikhususkan untuk dunia-dunia profesi, yang memang, lebih detail lagi, ada sila-sila, yang ditandalkan secara internasional, salah satunya adalah di dunia maritim, iya, betul sekali Kak Gali, jadi, intinya sama juga, seperti yang di hospital service, ya, kayak di rumah sakit kan ada istilahnya tuh, Dek Septi, betul, jadi ini untuk tujuan khusus, ya, lebih ke profesi, ya, baik, Ibu, ini gak terasa, oh ya, sudah satu setengah jam, tapi ini Ibu, kalau Kak Meli, mungkin ingin melanjutkan ya, saya harus izin dulu Ibu, harus meninggalkan kelas ini, karena ada, apa namanya, ada rapat sama Pak Kapus, jadi, ya, benar-benar, izin nanti bisa dilanjutkan, dengan Mbak Meli, Mbak Meli, kalau masih ada waktunya, silahkan ya, terima kasih banyak Ibu, pada atas penjelasannya, sama-sama, mas Gali, kalau ada kekurangan sana-sini, dalam pelaksanaan kelas ini, insya Allah kita ketemu lagi, di lain waktu, ilmu sangat bermanfaat, salam buat teman-teman, dan keluarga, di Kupang sana, Waalaikumsalam, salam kembali Kak Gali, terima kasih banyak, Mbak Meli, Mas Gama juga, terima kasih banyak, mungkin bisa lanjutkan, dengan Mbak Meli ya, siap Kak Gali, terima kasih banyak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu Maria, dalam, ya, halo Mbak Meli, materinya masih ada lagi, Kak Bu, soalnya ini sesinya sudah hampir berakhir ya, Bu, tinggal 3 menit lagi, materinya sudah selesai, Kak Meli, ya, jadi ini, hari ini kita, pengenalan, ya, pengenalan Inggris Maritim saja, next, baru kita masuk ke, materi intinya, jadi masuk ke, sudah ke kurikulumnya, ya, Buat adik-adik, masih ada waktu, ini 2 menit lagi, bagi yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom chat, jangan lupa, tuunya di-set ke alpartisipan ya, jadi biar teman-teman juga bisa baca, jadi masih 2 menit lagi ya, adik-adik, jadi tadi Mbak, eh, adik safety ya, adik safety sudah bertanya, tentang perbedaan, English dan Maritim English, ya, jadi, penjelasannya sudah Kak Maria sampaikan juga, ya, semoga bermanfaat, ya, semoga terpuaskan ya, adik safety ya, jadi, saya ulangi lagi ya, Kak Meli ya, jadi, tadi itu ya, sudah, 2 menit ya, bisa kita buat conclusion ya, Kak Meli ya, resume-nya ya, kalau tidak ada yang bertanya, jadi, hari ini, kita belajar tentang, pengantar English Maritim, ya, apa itu English Maritim, adik-adik, English Maritim itu, dia English, bahasa Inggris yang dikhususkan, yang dipergunakan dalam dunia pelayaran, Inggris Maritim juga punya alasan, mengapa kita menggunakan bahasa Inggris, ya, dalam ilmu, dalam dunia pelayaran, kenapa tidak Indonesian, Maritim Indonesia, ya, atau Maritim Jepanis, ya, tetapi, kita menggunakan English, ya, Maritim English, kenapa, karena bahasa Inggris itu, yang mayoritas, ya, yang paling banyak dipergunakan, di seluruh dunia, bahasa Inggris internasional, kemudian, itu sudah merupakan, kesepakatan, dari organisasi, kemaritiman internasional, ya, adik-adik, kemudian, berkaitan dengan pertanyaan, dek safety tadi, sama halnya juga, ya, dengan tourism in English, accounting in English, army in English, ya, jadi Maritim English, termasuk dalam ESP, ya, kalau yang belajar bahasa Inggris, kita ada kuliah khusus itu, English for specific purpose, ya, jadi, bahasa Inggris yang dipakai, dengan tujuan untuk khusus, why must use English, ya, kenapa tadi sudah dibahas, kenapa kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian, ini, alasan, ya, kita menggunakan Maritim English, untuk keamanan, untuk menghindari miskomunikasi, baik di atas kapal, antar kapal, juga dengan radio, ya, kita menyampaikan pesan, sering terjadi, kekurang pahaman, miskomunikasi, karena ketidakpahaman dalam berkomunikasi, jadi, organisasi internasional, ya, IMO, International Maritim Organization, sudah membuat kesepakatan, baku, tentang bahasa Inggris maritim ini, kemudian manfaatkan juga, manfaatnya juga untuk emergensi, bagaimana dalam keadaan darurat, kita menggunakan istilah-istilah khusus, yang sudah baku, untuk menyampaikan pesan kita, ya, agar, yang kita ajak komunikasi itu, tujuannya, tersampaikan dengan baik, jadi, disini ada, mayday, 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 ada panpan, secret, ya, jadi, ada, ungkapan-ungkapan, atau kata-kata, kalimat-kalimat yang sudah baku, kemudian untuk study, learning, ya, Inggris maritim, itu memang, kalau ingin bisa melanjutkan sekolah ke maritiman, atau ingin bersekolah, yang berkaitan dengan pelayaran, kita harus belajar tentang Inggris maritim ini, juga bisa menambah teman, tentu saja, ya, dari berbagai negara, sesama pelaut, menjanjikan juga hasilnya, ya, kemudian tadi sekilas, Kak Maria juga menceritakan tentang story of Aldi, ya, Aldi yang terumpang-ambing selama 46 jam, ya, atau berapa puluh jam di laut, dan selain doa, ya, selain doa, juga Aldi terselamatkan dari kata help, berkat Tuhan, Aldi lolos dari musibah itu, dan ada kapal yang berbalik setelah satu mil, ya, karena mendengar rekaman panggilan Aldi tadi, help, jadi itu kemudian Aldi sampai dibawa ke Jepang, dan dikembalikan oleh kedutaan Jepang. Nah, dari cerita itu, adik-adik, kita bisa menangkap bahwa pentingnya kita belajar bahasa Inggris, khususnya Inggris maritim. Demikian, adik-adik, pembahasan kita hari ini tentang pengantar Inggris maritim atau maritim englis. Demikian dari saya, Kak Meli. Ya, Bu. Ya. Baiklah, adik-adik peserta semuanya. Demikian untuk pelajaran maritim englis untuk sesi ini. Ya. Baiklah, kita akhiri dulu sesi yang sekarang, karena untuk yang sesi selanjutnya ini pemateri dan moderatornya juga sudah hadir. Ya, siap, Kak Meli. Terima kasih banyak, Ibu Maria, atas partisipasi dalam sesi hari ini. Ya, terima kasih, Kak Meli. Siap, Kak. Ini bersambung nih kayaknya. Ya. Ya, jadi terima kasih, Mas Gama. Terima kasih, Mbak Meli. Terima kasih untuk semua audiens ya, semua yang sudah berpartisipasi dalam sesi hari ini.